kemudian kecuali gigi dan tulang gigi dan tulang tidak boleh dipakai untuk menyebeli karena ada larangan khusus dari Nabi yang bisa mengalirkan darah tapi dia harus tajam maka apa saja yang bisa mengalirkan darah maka makannya kecuali gigi dan tulang kemudian ditanyalah Nabi SAW kenapakah dikasih dikasih penjelasan oleh para ulama kenapa gigi tidak boleh karena gigi bagian daripada tulang dan tulang adalah to'am ikhwanil jin ikhwanil jin makanan saudara-saudara kita dari jin tidak boleh dipakai untuk menyebeli ada pun kalau kuku tidak boleh dipakai untuk menyebeli karena itu adalah madal habasha yaitu alat penyembeliannya orang-orang habasha kita gak boleh menyerupai mereka jadi dua larangan kuku sama gigi kenapa gak boleh karena satu penyerupaan dengan orang-orang yang bukan islam yaitu kepada habasha yaitu gigi apa namanya apa tadi dalam kuku kita gak boleh menyerupai mereka dan nomor dua apa gigi kenapa gak boleh gigi dipakai karena gigi termasuk ya bagian daripada tulang dan tulang itu apa makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin dari kalangan kalangan jin walaupun bukan masjid kuku itu begini hantum giliin gak ambil kuku di asah kukunya diambil kemudian di asah dipakai untuk menyebeli gak boleh ya dia bagian kayak tulang tulang itu ambil yang keras lalu bikin pisau tajam kan itu tapi dia dari tulang gak boleh gak boleh kuku juga begitu dia bikin tajam lalu dia bikin menyebeli gak boleh bukan tajam yang kita bahas karena asal bendanya itu adalah gak boleh asal bendanya itu gak gak boleh jadi jangan berpemahaman bahwasannya dia tajam terkadang bisa-bisa lebih tajam daripada besi misal contoh maka kalamuna bukan tajamnya tapi kalam kita adalah itu adalah mandi yang dilarang oleh syariat oleh oleh syariat dan oleh syariat yang yang dipercaya